Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Kembali ke dalam negeri pabersa, eksistensi jaringan teroris ISIS di Indonesia rupanya bukan isapan jempol. Dan 188 belakangan mengungkap jejaring propaganda ISIS yang diduga terkait dengan jaringan ISIS di Timur Tengah. Bahkan satu pelaku yang ditangkap berencana melakukan serangan ke gedung DPR. Sekilas tak ada yang mengejutkan dari rumah di Kelurahan Rawa Mekarjaya, Tanggerang Selatan ini. Namun belakangan rumah ini menjadi sarota karena salah satu pengguninya ditangkap Densus 88. Adalah pria berinisial RS yang ditangkap beberapa hari lalu karena diduga berencana menyerang gedung DPR RI. Itu diketahui setelah RS yang merupakan residivis teroris pernah mengunggah keinginannya untuk menyerang gedung DPR di akun media sosialnya pada 16 Februari lalu. Sebagai pendukung daulah Islamia ISIS, serta selaku pemilik dan pembuat grup Anajia Media Center. Selaku orang yang membuat dan menyebarkan poster-poster digital berisi propaganda yang bertujuan untuk membangkitkan semangat jihad sehingga orang yang melihat terpicu melakukan jihad amalia. Ketua RT setempat mengaku terkejut dengan penangkapan RS oleh Densus 88. Pasalnya selama ini tak ada gerak-gerik yang mencurigakan dari RS selama ia tinggal. Ya kalau keseharian Rudy sih setahu saya anaknya baik kalau di lingkungan. Dia nggak pernah ada kesalahan dah di lingkungan RT 03 ini. Cuma pendiam. Nah terus di lingkungan sini pun dia nggak bergaul. Seperti anak yang ngontrak, anak muda yang lain-lain pun suka bergaul tuh. Penangkapan RS oleh Densus 88 juga mengonfirmasi bahwa jaringan ISIS di Indonesia masih eksis. Pasalnya selain RS, Densus 88 juga menangkap dua tersangka lain yang diduga terhubung dengan bagian propaganda ISIS di Timur Tengah. Di antaranya MR yang merupakan penerjemah kanal telegram Anagia Media Center. Dan HP editor video kanal telegram Anagia Media Center. Kedua pelaku diketahui kerap menyebarkan propaganda radikal melalui narasi dan poster mengenai ISIS. Tim Liputan Metro TV Sementara itu Wakil Ketua DPR, Mohaimin Iskandar mengaku tak terlalu khawatir dengan adanya ancaman serangan ke gedung DPR oleh teroris. Kedatai demikian, Mohaimin meminta pihak keamanan DPR agar tidak lalai dalam menjaga keamanan di lingkungan DPR. Itu teror-teror aja yang saya kira kita tidak perlu menanggapi secara serius. Tetapi yang paling penting pengamanan standar. Bapak normal, normatif tidak boleh abai. Yang penting normal, disiplin sesuai standar sudah cukup. Nah yang masalahnya kan kadang-kadang istilah Jawanya itu ngelewer gitu lah. Kadang-kadang pengamanan pendeleweran itu yang gak usah. Parlamen gak perlu siaga satu? Enggak, gak perlu. Yang penting standarnya terjaga. Saya minta sekjen untuk disiplin seperti standar pengamanan VIP. Sehingga aman, tidak usah ditingkatkan. Pembersa Densus 88 menangkap tiga tersangka yang diduga sebagai jaringan ISIS di Indonesia. Para tersangka aktif menyebarkan konten-konten propaganda ISIS di media sosial. Dan diduga berencana menyerang gedung DPR RI. Bagaimana sepak terjang jaringan ISIS di Indonesia dan bagaimana dampak dari konten-konten propaganda yang mereka sebar di media sosial? Kami sudah terhubung dengan pengaman terorisme, Ridwan Habib. Mas Ridwan, selamat sore. Selamat sore, Mas Dekan. Ya, Mas Ridwan, sebelum kita berbicara jauh mengenai jaringan ISIS di Indonesia, saya ingin tahu dulu kenapa kemudian teroris yang ditangkap itu berencana untuk melakukan penyerangan atau amalia ke gedung DPR, Mas Ridwan. Ya, mereka kan selama ini selalu menganggap bahwa Indonesia itu sebuah negara yang wajib untuk diperangi ya. Nah, dalam hal ini tentu DPR kan kebagian dari perangkat negara, bagian dari perwakilan rakyat yang menciptakan undang-undang. Jadi, bagi kelompok ISIS itu undang-undang itu nggak boleh diciptakan manusia. Jadi, wajar ketika mereka menganggap bahwa gedung DPR sebagai para legislator berkantor menjadi salah satu tasaran atau target untuk dilakukan versi mereka namanya amalia. Amalia di hadirnya. Oke, Mas Ridwan, kalau begitu sebetulnya posisi atau kekuatan jaringan ISIS di Indonesia, terutama tiga tersangka yang baru saja ditangkap oleh Densus 88 ini, sekuat apa sih mereka dan bagaimana sepak terjang mereka? Ya, saat ini kan ISIS sudah mengumumkan amir yang baru atau kilafah yang baru, itu yakni Abul Al-Hassan, Abu Al-Hassan, Al-Hassimi Al-Quraisi. Ini baru diumumkan sekitar dua minggu yang lalu, minggu yang lalu, dan ini tentu mendapatkan respon yang luar biasa bagi pendukungnya. Karena dianggap sebagai sinyal bahwa ISIS ternyata belum habis, walaupun teritorialnya di Suria sudah tidak ada lagi. Tetapi secara media sosial, secara cyber, mereka punya namanya cyber silafah, ya, cyber daulah. Jadi di situ mereka merasa masih menjadi satu negara, walaupun terkoneksi secara online. Dan kita tahu memang ISIS sejak awal berdiri, sangat serius dalam membuat propaganda-propaganda online. Mereka punya divisi khusus untuk media propaganda, termasuk menerjemahkan ke berbagai bahasa. Dalam hal ini yang baru saja ditangkap adalah orang-orang yang menerjemahkan dalam bahasa Indonesia dan mempublikasikannya di Indonesia, menggunakan telegram channel. Mas Rituan, ini cara merekrut, mempengaruhinya ini paling banyak di platform apa? Dan bagaimana caranya, Mas Rituan? Sejak era pandemi itu memang mereka beraktifitas secara online, ya. Platformnya di media sosial, terutama menggunakan channel-channel tertutup. Di situ misalnya di telegram channel, di signal, kemudian di trema, beberapa aplikasi yang memang tertutup. Dan dari situ, luas, mereka mencoba mencari kader-kader baru. Termasuk yang bagian tertangkap ini kan mereka mempublikasikannya di media sosial, menggunakan telegram channel. Oke. Kalau telegram dan juga media sosial yang dipilih, berarti kan sebetulnya mereka bertujuan agar informasi atau propaganda mereka itu bisa diakses publik yang lebih luas lagi, ya, Mas Rituan. Apakah kalau begitu, konten propaganda ini juga harus dilawan dengan cara cyberwar juga? Betul sekali, Mbak Azizia. Jadi, salah satu upaya yang paling efektif menurut kami adalah bukan pemberedelan. Pemberedelan atau apa namanya, peretasan dari website mereka itu tidak akan begitu efektif dibandingkan dengan konter atau yang istilah kami itu vaksinasi ideologi. Jadi, konter wacana dilawan dengan wacana, sehingga kemudian masyarakat umum ini bisa terselamatkan dari ide-ide mereka. Makin banyak ustad-ustad moderat, makin banyak tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai keinginan, mempunyai semangat untuk melindungi masyarakat dari ide-ide mereka, makin baik. Dan saya kira negara perlu memfasilitasi mereka ini untuk kemudian bisa bicara dengan baik di platform media sosial sebagai bagian dari vaksinasi ideologi. Sehingga nanti menciptakan semacam imunitas ketika mau direkrut oleh ISIS menggunakan media sosial, mereka sudah tahu jawabannya. Mereka sudah tahu bahwa ISIS adalah satu organisasi yang salah, satu organisasi yang tidak sesuai dengan kaedah-kaedah agama Islam yang sebenarnya. Ya, Mas Iwan, tapi kalau menurut Anda, kenapa kemudian kok konten-konten yang bersifat untuk melawan begitu ya, paham-paham radikal ini kurang dilakukan oleh tokoh-tokoh kita? Ya, sebenarnya sudah ya. Sudah diupayakan oleh, misalnya oleh BNPT, dengan menggalang para ustad-ustad dalam forum komunikasi penanggulangan dan pencegahan terorisme, kemudian juga dilakukan oleh Densus 88 dengan menggalang hormat-ormat Islam, kemarin juga menggalang mantan-mantan marabidana teroris untuk yang sudah kembali ke masyarakat ya. Mereka kemarin bertemu dengan ulama di Jawa Tengah, Kusbahak, kemudian, ya ini sedang berjalan. Memang mereka ini, kokoh ISIS ini memang lebih militan ya. Mereka lebih militan, ibaratnya lebih agresif ya dalam menawarkan ide-ide mereka dibandingkan kita dari pihak moderat yang melakukan kontor opini maupun kontor propaganda terhadap mereka. Tapi ini insya Allah sedang berjalan. Baik. Oke, Mas Ritwan terakhir, tadi Anda katakan kalau ISIS ini kan lebih militan ya, tapi apakah mereka ini juga memiliki kemampuan seperti JI atau JAD, yaitu kemampuan merakit bom misalnya, kemampuan merakit senjata api. Logistiknya seperti apa kalau dibandingkan dengan jaringan teroris lain yang ada di Indonesia? Ya, saat ini memang berkat operasi pencegahan Gensus 88 yang sangat ekspensif, mereka memang kesulitan untuk mencari misalnya bahan peledak ya. Akan tetapi dari sisi kenekatan, kelompok ISIS ini sudah terbukti di Indonesia ini dan jaringannya namanya JAD ya. JAD itu pro ISIS, sementara JI itu pro Al-Qaeda. Dan JAD terbukti dengan nekat mereka melakukan berbagai macam serangan, bahkan menusuk Pak Wiranto kan waktu itu, beberapa waktu yang lalu dengan hanya sebuah kunai atau pisau kecil. Jadi dari sisi kenekatan ini memang membahayakan ya, kelompok JAD atau pro ISIS di Indonesia. Walaupun akses mereka, Mbak Silvia, terhadap bahan-bahan peledak, terhadap bahan-bahan bom, sudah sangat sulit. Tapi tetap harus terus, saya kira harus ada kewaspadaan, apalagi ini menjelang bulan Ramadan, kita beberapa hari lagi masuk bulan Ramadan, dan bagi kelompok ini kan satu bulan yang menurut mereka ini lebih mulia untuk dilakukan operasi-operasi versi mereka. Oke, baik. Kewaspadaan harus semakin ditingkatkan. Terima kasih, Mbak Sri Tuan Habib. Pengamat terorisme telah bergabung bersama kami di Prantadus hari ini.